Arab Saudi siap buka hubungan dengan Israel? Kok bisa? Pemerintah Arab Saudi menegaskan kesiapannya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini dikatakan langsung oleh Abdallah Al-Maulami, perwakilan tetap negara itu untuk PBB. Dalam sebuah wawancara yang dimuat Arab News, Mau Al-Limi mengatakan bahwa sesungguhnya Riyad sangat siap dalam membangun hubungan dengan negeri Yahudi itu. Namun dengan syarat, Israel menghentikan pendudukannya dan mengakui kedaulatan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Posisi resmi dan terbaru Arab Saudi adalah bahwa kami siap untuk menormalkan hubungan dengan Israel segera setelah Israel menerapkan elemen inisiatif perdamaian Arab Saudi yang dipresentasikan pada tahun 2002, kata Al-Maulami dikutip Rabu 15 Desember. Ia pakan menyebut bila syarat dipenuhi oleh Tel Afif, dukungan tidak akan hanya muncul dari Arab Saudi, namun juga dari 57 negara dari organisasi kerjasama Islam. Waktu tidak berubah benar atau salah, pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah salah tidak peduli berapa lama itu berlangsung, tambah diplomat itu. Bulan lalu, media Israel melaporkan bahwa delegasi dari sekitar 20 pemimpin Yahudi Amerika telah mengunjungi Arab Saudi dan bertemu dengan pejabat senior di sana. Hal ini sempat mengundang tanda tanya mengenai normalisasi hubungan Israel dengan negeri Raja Salman. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980. Meski begitu, langkah ini tidak mendapatkan persetujuan luas dari pihak internasional. Zionis menangis, Arab Saudi larang maskapai pesawat dari Israel melintas di negaranya lagi. Pemerintah kerajaan Arab Saudi diketahui tidak memberikan izin maskapai pesawat dari Israel untuk melintas di wilayah udara negara Raja Salman itu. Dikutip dari Anadol Agensi, hingga kini belum jelas apa alasan Saudi menolak memberikan izin penerbangan Israel. Menurut kabar, hal itu mengenai Israel yang memperlaukan Palestina sangat buruk. Sebelumnya, sebuah maskapai penerbangan Israel terpaksa membatalkan penerbangan ke Dubai setelah gagal mendapatkan izin Saudi untuk terbang melalui wilayah udaranya. Radio militer Israel mengatakan para penumpang menunggu selama 10 jam di bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv sebelum penerbangan Israel Airlines dibatalkan. Saudi sendiri telah mengizinkan maskapai Israel menggunakan wilayah udaranya dalam penerbangan ke Dubai sejak November tahun lalu. Tanpa melewati wilayah udara Saudi, penerbangan antar Israel dan Uni Emirat Arab akan sulit dan tidak berkelanjutan. Sebab membuat waktu tempuh lebih lama, yakni 8 jam, sedangkan bila melewati Saudi lebih singkat menjadi 3 jam. Desember lalu, Israel Airlines mengumumkan program penerbangan setiap hari Israel Uni Emirat Arab. Operator Israel lainnya termasuk El Al juga memiliki program penerbangan serupa. Penerbangan langsung dari Israel ke Uni Emirat Arab terjadi setelah dua negara itu sebagai menjalin hubungan diplomatik, Uni Emirat Arab dan Israel menandatangani kesepakatan yang difasilitasi Amerika Serikat untuk menormalkan hubungan mereka pada September tahun lalu. Sejak saat itu, kedua negara telah menandatangani puluhan perjanjian bilateral di berbagai bidang termasuk investasi, jasa perbankan, dan juga pariwisata. Arab Saudi kecam kunjungan Presiden Israel ke Masjid Ibrahimi di tepi barat. Kerajaan Arab Saudi mengecam keras kunjungan Presiden Israel ke Masjid Ibrahimi di tepi barat, Palestina. Arab Saudi menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap kesuciannya. Arab Saudi meminta masyarakat internasional untuk menghentikan pemerintah Israel atas praktek berkelanjutan para pejabatnya terhadap kesucian Islam. Dilansir Arab News selasa 30 November, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi meminta masyarakat internasional ikut memikul tanggung jawab atas tindakan Presiden Israel. Presiden Israel Isaac Herzog mengunjungi situs itu pada hari Minggu 28 November. Herzog ikut merayakan Hari Raya Yahudi Hanukkah yang memicu bentrokan antara pasukan keamanan Israel dan mengunjuk rasa. Herzog mengatakan mengunjungi gua para leluhur yang dikenal oleh umat Islam sebagai Masjid Ibrahimi di Hebron. Dia ikut merayakan masa lalu kota kuno Yahudi untuk mempromosikan hubungan antaragama. Namun kunjungannya ke kota itu menuai kecaman luas dari warga Palestina dan sayap kiri Israel. Tempat itu dikenal dengan komunitas pemukim Yahudi ultra nasionalisnya yang kecil dan kondisi kehidupan yang sulit bagi warga Palestina. Serangan koalisi Arab Saudi kembali tewaskan 110 pemberontak Houthi. Koalisi Militer Pimpinan Arab Saudi di Yaman pada selasa 9 November waktu setempat kembali melaporkan bahwa pihaknya telah menewaskan 110 pemberontak Houthi dalam serangan udara yang dilakukan 24 jam terakhir di sekitar kota Marib, benteng pertahanan terakhir pemerintah Yaman. 22 kendaraan militer dan sebuah gudang senjata dihancurkan dan 110 pemberontak tewas dalam serangan di Provinsi Marib dan tetangganya Al-Jaw. Kata koalisi dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media resmi Saudi, Saudi Press Agency, seperti dilansir dari kantor berita AFP. Koalisi Militer Pimpinan Arab Saudi yang telah melakukan intervensi militer sejak 2015 itu terus-menerus melaporkan serangan udara dan kematian pemberontak Houthi hampir setiap hari dalam beberapa pekan terakhir. Namun jumlah tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen karena pihak Houthi jarang mengumumkan jumlah korban dari kelompoknya. Yaman telah dilanda perang saudara setelah Houthi merebut ibu kota sana pada tahun 2014 lalu dan mendorong pasukan Koalisi Militer Pimpinan Arab Saudi untuk melakukan intervensi guna mendukung pemerintah Yaman. Pada hari Senin 8 November waktu setempat, utusan khusus PBB untuk Yaman Hans Grunberg dalam kunjungannya ke kota Thais mengatakan bahwa Yaman tengah menghadapi pertempuran berat untuk perdamaian dan menyerukan dialog guna memutus siklus kekerasan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton